Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami akan memberikan materi mengenai Relevansi kososul Quran dengan pendidikan dan psikologi kontemporer oleh kami kelompok 8 Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Abdul Kholik Hasan LCMA MED yang telah membimbing kami Definisi kososul Quran Definisi kososul Quran dibagi menjadi dua yaitu secara bahasa dan secara istilah Yang pertama adalah secara bahasa Kosos dalam bahasa Arab Memiliki makna Yang pertama adalah Tetabu al-esar yang berarti mengikuti jejak dan al-akabar al-mutadabangah Yang berarti berita yang berurutan Sedangkan secara istilah sendiri Kososul Quran merupakan Pemberitaan Al-Quran tentang hal ikhwal Umat-umat terdahulu Kisah-kisah para nabi Dan peristiwa yang terjadi Masa lampau Masa sekarang Dan masa yang akan datang Tujuan dari kososul Quran Yang pertama Meringankan beban jiwa Atau tekanan jiwa para nabi Dan orang-orang beriman Kedua Menguatkan keimanan dan keyakinan jiwa Terhadap akidah Islam Yang ketiga Untuk membuktikan Kerasulan nabi Muhammad Dan wahyu yang diturunkan Kepadanya Macem-macem Kososul Quran Ditinjau Dari segi waktu Yang pertama Kisah hal gaib Masa lalu Dengan contoh Seperti kisah Nabi Nuh Nabi Musa Dan lain-lain Yang kedua Kisah hal gaib Masa sekarang Yaitu dengan contoh Kisah para malaikat Jin Setan Dan sebagainya Yang ketiga Kisah hal gaib Masa yang datang Dengan contoh Kemenangan bangsa Romawi Atas Persia Dalam Quran Surat Rum Ayat 1-4 Yang kedua Ditinjau Dari segi materi sendiri Kisah menjadi Pertama Berhubungan dengan Para nabi dan rasul Seperti kisah Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Yusuf Dan lain-lain Yang kedua Kisah berhubungan Dengan personil Atau kelompok Contohnya Kisah Talut Tucelut Askabul Kahfi Dan lain-lain Yang ketiga Kisah berhubungan Dengan peristiwa Yang jadi Pada masa Rasulullah S.A.W. Seperti Perang Badar Dan Perang Uhud Dalam Surat Al-Imbron Ditinjau Dari segi pelaku Ada Malikat Jin Manusia Dan binatang Selanjutnya Ditinjau Dari segi Ketaatan Pelaku Dan kondisi Ketaatannya Kotaatannya Kotaatannya Dibagi menjadi Orang-orang Yang taat Kepada Allah Seperti kisah Para Nabi Para Rasul Dan orang-orang Salih Dan dibagi menjadi Orang-orang Yang membangkang Yakni Kisah Firaun Namrud Dan lain-lain Sedangkan Untuk yang terakhir Yakni Dari segi Panjang Pendeknya Kisah Pertama Kisah yang panjang Dan berikut Rinciannya Seperti Kisah Nabi Yusuf Nabi Isa Dan lain-lain Kedua Kisah dengan Perincian Sedang Yakni Kisah Nuh Dan Nabi Adam Serta yang lain-lain Yang ketiga Kisah yang rincian pendek Bahkan pendek Sekali Untuk rincian pendek Yaitu Kisah Nabi Nuh Dan Nabi Saleh Sedangkan Untuk rincian yang Sangat pendek Yakni Kisah Nabi Zakaria Dan lain-lain Yang terakhir Kisah yang diisyaratkan Atau Disingkung saja Contohnya Kisah Nabi Idris Nabi Ilyas Nabi Zulki Dan lain-lain Selanjutnya Adalah hikmah Qasosul Quran Ada beberapa hikmah Di antaranya Mengetahui pokok-pokok Syari'at yang dibawa Oleh Nabi Menarik perhatian Dan memantapkan Pesan-pesan yang terkadu Di dalamnya Kedalam jiwa kita Dan memberikan Informasi tentang Kondisi perkembangan Suatu masyarakat Dan alur perkembangan Sejarah manusia Selanjutnya Adalah Relevansi Qasosul Quran Dengan penyidikan Penyampaian kisah Kisah Al-Quran Dalam suatu Pembelajaran Akan membuat Seseorang Tidak akan Merasa bosan Karakter kepemimpinan Dari kisah Nabi dan Rasul sendiri Dapat dijadikan Teladan bagi Pemimpin-pemimpin Selanjutnya Adalah Kisah Al-Quran Dalam perspektif Psikologi Jika ditinjau Lebih lanjut Kisah-kisah Di dalam Al-Quran Mengandung Pemahaman yang Sejalan dengan Ilmu psikologinya Seperti teori Bea Fioral Yang dikembangkan Oleh Albert Bandura Yang memiliki Relasi dengan kisah Kedua putra Nabi Adam Sekian video Yang dapat kami Sampaikan Semoga dapat Bermanfaat Dan terima kasih Atas waktu Untuk mendengarkan Dan menonton Video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa